Halo, hai, yipi! Bisa kanva with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajarin teman-teman untuk bikin buku latihan menulis untuk anak-anak balita yang bisa kalian buat menggunakan kanva free Contoh desainnya akan seperti ini di mana kita akan buat sebuah panduan di dalam bukunya kemudian kita kasih pola supaya anak-anak bisa menuliskan huruf tersebut Desain yang satu ini cocok banget untuk teman-teman yang menjadi guru TK ataupun PAUD atau teman-teman yang sudah berkeluarga yang sudah memiliki anak Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu kita akan pilih template A4 dokumen supaya nanti begitu kita print bisa kita jadikan buku menggunakan kertas HVS Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah insert dulu text-nya Di sini teman-teman bisa klik aja text kemudian klik at the heading Untuk kali ini aku akan pakai font yang jenisnya itu poppin extra bold Kita tulis dulu huruf A dalam huruf kapital Kemudian kita akan tulis huruf A dalam huruf kecil Setelah itu teman-teman bisa perbesar dulu Dan kalian taruh di sisi kanan Kita taruh di sini ya Oke, setelah itu kalian bisa perbesar aja dulu lembar dari desainnya kalian Kemudian kalian masuk ke bagian elemen Kita cari yang namanya arrow Kita klik grafik Tonton bisa pilih aja arrow yang satu ini dan yang ini Apa sih fungsi dari kedua arrow ini? Kedua arrow ini akan kita jadikan sebagai panduan Gimana sih caranya menulis huruf A? Kita masukkan dulu yang ini, yang pertama Kita rotate Kita perbesar Kita taruh di sisi dari tulisannya Yang pertama nih ya A tariknya dari ujung ke atas Kemudian ke bawah lagi Berarti kita perlu yang melengkung Kita ubah dulu arrow-nya jadi warna hitam Kita pindahkan Kita klik flip Vertical Dan kita rotate Sedikit Kita taruh di sini Oke, kita perkecil dulu ya Area dari arrow-nya Setelah itu Tonton bisa copy paste aja Yang bentuknya itu lurus Dan kalian rotasi Sebesar 63 derajat Dan taruh di sini Kalau tonton lihat Di sini Jarak arrow dan juga huruf keduanya Itu Mepet banget ya Tonton bisa kasih aja Spasi Supaya tulisannya kalian ini Tidak menyatu dengan bagian arrow-nya Setelah itu kalian bisa deh Masukin arrow selanjutnya Di sini Tonton bisa telah dulu nih Untuk huruf kecilnya Cara menulisnya gimana Pasti akan berbeda dengan huruf A kapital ya Di sini kita akan arahkan Dari sini Ke bawah Baru tarik garis nih Kita masukin lagi Arrow yang bentuknya melengkung Kita ubah dulu Jadi warna hitam Kemudian kita perkecil Kita taruh di sini Kemudian klik flip Vertical Dan juga flip horizontal Baru kita atur rotasinya Copy paste lagi Kita atur rotasinya Kita taruh Oke Kita atur Satu Dua Dan Tiga Kita atur rotasinya juga ya Kemudian taruh di sisi kanannya Setelah kalian masukkan instruksi Kalian telah ah lagi Ada nggak nih yang kurang Coba teman-teman perhatikan Di sini ada nggak nih yang kurang Kalau kita lihat nih Huruf A Satu Melengkung ke bawah Yang bawahnya nih Belum tarik garis nih Berarti kita copy paste dulu Kita atur rotasinya Kita perkecil Kita taruh di sini Oke Sudah lengkap Selanjutnya Kita akan kasih nomor Yang mana nih Arah yang jadi Poin pertamanya Teman-teman bisa masukin aja Elemen number Kemudian kita pilih Yang ini Yang gratis aja Kita ubah dulu Warnanya Jadi warna hitam Kita perkecil Kita taruh di sebelah Arrownya Untuk yang pertama Yang ini ya Teman-teman Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Oke deh Jadinya Sekarang kita sudah membuat Bagian tulisan contohnya Dan juga instruksinya Tonton bisa selek dulu aja Semua area dari desainnya kalian Kemudian kalian klik Group Kita taruh di sisi kanan Selanjutnya Disini aku akan cari Sebuah elemen Atau ilustrasi Yang bisa menggambarkan Huruf A Huruf A ini ada banyak banget ya Ada ayam Ada apel Pokoknya apapun yang berhubungan Dengan huruf A Disini aku akan pakai Apel aja Teman-teman bisa cari aja Apple Icon Dan klik enter Kalian bisa masukin yang ini Pilih aja yang sederhana Dan free Jangan memilih Icon yang Bentuknya full Seperti ini Kenapa? Supaya kalau seandainya Nanti anak-anak Pengen mewarnai Itu juga bisa Di bagian Apple-nya ini Kita perkecil dulu Kita taruh di sebelah kiri Kita perbesar ya Untuk bagian instruksinya Oke Sudah cukup seperti ini Next Teman-teman bisa Di bagian elemen Kalian cari Line Kita klik yang ini Kemudian kita perpanjang Di area bawah Dari tulisannya Copy paste Apa sih fungsi lainnya? Fungsi lain ini Akan kita gunakan Sebagai pemisah Antara Panduannya Dan juga instruksi Supaya anak-anak Bisa latihan menulis Teman-teman bisa Masuk lagi ke bagian Text Kita klik lagi At the heading Disini kita tulis aja Huruf A Cuma untuk fontnya Kita gak akan lagi Pakai Poppins Extra Bold Tapi kita akan pakai Font yang namanya Trace Disini ada beberapa Pilihan-pilihan fontnya Kalian boleh pilih juga Pilihan font lainnya Cuma aku lebih suka Yang Trace ini ya Teman-teman Kemudian kita perbesar dulu Kita taruh Di sisi kiri Supaya teman-teman Lebih mudah mengatur Posisi peletakan Dari hurufnya Kalian bisa perbesar dulu aja Area desainnya Kemudian kalian copy paste Hurufnya Misalkan seperti ini Oke Gak mau terlalu rapat nih Gak mau terlalu kecil Nanti anak-anak susah Menuliskannya Kalian bisa perbesar aja Kemudian Atur tata letak Dari font-fontnya Pastikan Desainnya teman-teman Ini rapih ya Dan Tara Sudah deh selesai Ini untuk huruf A Teman-teman bisa bikin juga Variasi lainnya Dari huruf B C D E Sampai Z Pokoknya kalian bisa sesuaikan Sesuai kebutuhannya kalian Kalau teman-teman udah selesai Mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya Sebagai PDF Bukan PNG Disini PNG ya Pilihannya Cuma teman-teman ubah dulu Jadi PDF print Kemudian kalian download Kenapa sih PDF print Supaya nanti Ketika kalian print Hasilnya gak pecah Dan juga gak blur Gimana Simpel banget kan Untuk bikin Buku latihan menulis Untuk anak-anak Menggunakan Canva Free aja Yuk Langsung dipraktikan juga Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu Desainnya teman-teman Tag aku di Instagram story Dengan hashtag Go Canva Fashion Dan mention aku di At Canioni C A N I O N Y-nya 2 Thank you semuanya Kalau kalian ada request tutorial lainnya Kalian bisa tulis juga di kolom komentar Jangan lupa subscribe Dan juga like video ini Thank you Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.